Halo para Mufimania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menyuguhkan kepada kalian semua sebuah alur cerita dari salah satu drama Korea yang menurut Mimin wajib banget buat kalian simak, terutama bagi kalian para pecinta genre komedi romantik. Drama yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul My Strange Hero. My Strange Hero adalah seri televisi Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018. Drama ini dibintangi oleh Yu Sung Ho, Jo Bo Ah, dan juga Kwak Dong Yun. Serial ini berkisah tentang seorang siswa bernama Kang Bok Su yang diperankan oleh Yu Sung Ho yang diusir setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke sekolahnya sebagai orang dewasa dan mencoba untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. So, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak narasi berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria berseraga merah sedang mengendarai motornya dan menuju ke suatu tempat. Rupanya, pria tersebut menuju ke sebuah gedung pernikahan. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang juga akan menghadiri sebuah pernikahan. Dia adalah Son Su Jung, seorang guru kontrak di SMA Sol Song. Dia datang ke acara pernikahan atasannya bertujuan untuk mendapatkan impresi dan berharap agar dia diangkat menjadi guru tetap di sekolahannya. Namun sayang, harapan Son Su Jung, Sirna setelah mengetahui kalau rupanya pihak sekolah telah memutuskan untuk merekrut orang dari luar untuk menggantikan posisi Son Su Jung setelah kontraknya habis nanti. Mendengar perkataan itu, Son Su Jung pun jadi sangat kesal karena dia telah melakukan semua yang terbaik demi bisa menjadi guru tetap di sekolahannya tersebut. Namun, pihak sekolah malah memilih orang lain untuk menggantikannya. Sementara itu, kita kembali kepada pria yang di awal kita lihat tadi. Rupanya, dia datang ke sebuah pernikahan dan berusaha menggagalkan pernikahan tersebut dengan cara membawa kabur sang pengantin wanitanya. Suasana pun jadi kacau. Tetapi, rupanya pria tersebut tidak sendirian dan dibantu oleh rekan-rekannya. Akhirnya, pria tersebut berhasil membawa sang pengantin wanita kabur dari pernikahan tersebut. Saat sedang kabur, pria tersebut berpapasan dengan Son Su Jung yang hendak menghadiri pernikahan di tempat itu juga. Seketika, pria tersebut teringat akan sesuatu. Sepertinya, pria tersebut memiliki sebuah hubungan dengan Son Su Jung di masa lalu. Hal itu membuat pria tersebut menjadi tertegun untuk sesaat. Sementara itu, Son Su Jung yang kesal karena gagal menjadi guru tetap pun meluapkan emosinya kepada makanan yang ia santap di acara pernikahan tersebut. Di tempat lain, rupanya pria tersebut adalah orang yang bekerja di bidang jasa konsultan cinta. Dia bersama teman-temannya dibayar untuk menolong orang dari permasalahan cintanya. Termasuk pengantin wanita ini yang membayar pria ini dan kawan-kawannya untuk menggagalkan pernikahannya. Pria ini adalah Kang Bok Su. Bok Su bersama dengan kedua temannya mencari uang dari pekerjaan semacam ini. Setelah menjalankan misi tersebut, Bok Su dan kawan-kawannya pun sedikit berbincang mengevaluasi misi yang baru saja mereka jalani. Sampai akhirnya, tiba-tiba mereka hampir saja menabrak rombongan anak SMA yang menyeberang secara mendadak. Namun melihat anak-anak SMA tersebut, Kang Bok Su jadi kembali tertegun karena ia sepertinya jadi teringat akan sesuatu di masa lalunya. Hal itu tampak membuat Kang Bok Su jadi sedih. Sampai akhirnya, kita langsung dibawa flashback ke masa saat Kang Bok Su masih SMA. Tepatnya pada tahun 2009. Pada saat itu, Kang Bok Su adalah seorang siswa yang cukup bandel. Saat berangkat sekolah, bukannya sekolah, ia bersama kawannya justru membolos dengan cara melompat dari pagar sekolah. Namun sial, Kang Bok Su dan kawannya ternyata ketahuan oleh guru yang memergoki mereka akan membolos. Seketika, mereka pun dihukum oleh pak guru untuk berjalan jongkok mengelilingi lapangan sekolah. Karena celana mereka terlalu ketat, celana mereka pun jadi sobek saat menjalankan hukuman. Meski begitu, Kang Bok Su adalah murid yang tampan. Salah satu teman wanita mereka tetap memberikan semangat kepada Kang Bok Su. Rupanya, Kang Bok Su dulunya merupakan murid di SMA Sol Song. Seusai menjalani hukuman, Bok Su dan kawannya pun masuk kelas. Dan di sana, rupanya Bok Su satu kelas bersama dengan Son Sujung yang ternyata dahulu mereka adalah teman satu kelas. Hmm, pantas saja tadi si Bok Su sempat tertegun saat berpapasan dengan Son Sujung, bro. Oke lanjut. Son Sujung ternyata adalah seorang ketua kelas yang cantik, baik, dan juga sangat pintar. Hal itu membuat teman Bok Su jadi terkesima kepada Son Sujung. Meski begitu, Kang Bok Su tetap merasa sok cool dengan bilang kalau Son Sujung adalah gadis yang biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, Pak Guru datang dan membagikan hasil tes seluruh siswa. Orang yang mendapat nilai tertinggi tentu saja Son Sujung. Sementara yang mendapat nilai terendah adalah Kang Bok Su. Hal itu menjadi bahan tertawaan teman satu ruangan. Karena hal itu, Pak Guru mengelompokkan setiap anak berpasang-pasangan. Anak yang paling bodoh akan dipasangkan dengan anak yang paling pintar. Agar bisa membantu nilai temannya. Itu artinya, Kang Bok Su akan dipasangkan dengan Son Sujung. Dan nantinya, teman yang bisa membuat temannya mengalami peningkatan nilai akan mendapat nilai tambahan dari Pak Guru. Son Sujung yang merupakan anak yang sangat ambisius pun jadi bertekad akan membuat Kang Bok Su mendapatkan kenaikan nilai. Minji yang merupakan gadis yang suka kepada Bok Su jadi cemburu melihat Bok Su berpasangan dengan Son Sujung. Dia jadi meminta dipasangkan dengan Bok Su juga. Namun, berhubung Minji juga murid yang bodoh dan nilainya sangat buruk. Pak Guru pun tidak mengizinkan Minji bersama dengan Bok Su. Karena itu artinya sama saja dengan bunuh diri. Dan hal itu pun jadi bahan tertawaan teman-teman lainnya. Setelah itu, Son Sujung pun segera mendatangi Bok Su dan memohon untuk kerjasamanya. Tak lupa, Son Sujung juga meminta jadwal Bok Su untuk belajar bersama. Akan tetapi, Bok Su seakan acuh tak acuh dan tak memperdulikan Son Sujung. Meski begitu, Son Sujung masih berusaha bersikap ramah meskipun dia merasa sangat kesal. Hari-hari berikutnya, Son Sujung terus berusaha mengajak Bok Su untuk belajar bersama. Tapi, Bok Su tetap saja menghindar dan selalu mencari-cari alasan. Hal itu sampai-sampai membuat Son Sujung menjadi sangat stres dan marah. Son Sujung yang marah pun mengajak Bok Su untuk berbicara di luar. Di sana, Son Sujung memaki-maki Kang Bok Su dan memarahinya karena selalu tidak mau diajak belajar bersama. Son Sujung mengatakan kalau dirinya tidak mau mendapat nilai yang kurang bagus hanya karena seorang pria bodoh macam Kang Bok Su. Son Sujung pun menabok pipi Bok Su dan memberikan sebuah buku untuk dipelajari oleh Kang Bok Su. Meski begitu, Kang Bok Su jadi merasa aneh setelah disentuh pipinya oleh Son Sujung. Bahkan saat di rumah, Kang Bok Su jadi belajar. Hal ini dirasa sangat aneh oleh keluarganya. Karena pasalnya, selama ini Kang Bok Su tidak pernah belajar. Kang Bok Su jadi terus terbayang-bayang perkataan Son Sujung dan jadi merasa sangat deg-degan. Keesokan harinya di sekolah, Kang Bok Su pun mengembalikan buku Son Sujung yang telah ia kerjakan soal latihan di buku tersebut. Saat mengembalikan buku, Kang Bok Su kembali merasa gugup dan deg-degan saat melihat Son Sujung. Meski begitu, Kang Bok Su tetap berusaha menutupi perasaannya dengan cara menjelek-jelekkan Son Sujung di hadapan temannya. Kemudian, kini Son Sujung sedang berada di tempat kesukaannya, yaitu di atap sekolah sambil memeriksa hasil pekerjaan Kang Bok Su. Saat sedang memeriksa pekerjaan Kang Bok Su, Son Sujung melihat seorang anak sedang dibuli di belakang sekolah. Dan ternyata hal itu juga dilihat oleh Kang Bok Su yang sedang hendak membuang sampah. Melihat kejadian itu, Kang Bok Su pun langsung menolong anak tersebut dan menghajar para pembuli tersebut. Sementara itu, Son Sujung hanya menyaksikan kejadian itu dari atas atap. Akibat perkelahian itu, kaki Kang Bok Su jadi terkilir meskipun Kang Bok Su berhasil mengalahkan para pembuli tersebut. Gara-gara perkelahian itu, Kang Bok Su jadi dimarahi oleh guru karena dikira ia sengaja berkelahi. Hal itu membuat Son Sujung jadi heran sendiri. Setelah itu, kini pelajaran olahraga dimulai. Pak guru mengadakan sebuah lomba balapan jalan dengan cara kaki diikat kepada kaki pasangan masing-masing. Kang Bok Su pun kembali berpasangan dengan Son Sujung untuk melaksanakan lomba ini. Son Sujung yang selalu ambisius dalam setiap hal pun tampak sangat serius mengikuti lomba ini. Sementara itu, kaki Kang Bok Su yang masih terasa sakit akibat terkilir tadi pun jadi tidak bisa maksimal saat melaksanakan lomba ini dan mereka akhirnya terjatuh. Son Sujung yang tidak mau kalah dalam lomba ini pun akhirnya menggendong Kang Bok Su sampai garis finish dan memenangkan lomba tersebut. Setelah itu, Kang Bok Su pun dibawa ke ruang UKS. Dan di sana, ia jadi marah kepada Son Sujung karena telah menggendongnya di depan anak-anak. Hal itu sangat memalukan bagi Kang Bok Su karena ia terlihat sangat bodoh. Son Sujung tampak tidak mau memperdulikan ocehan Kang Bok Su dan segera pergi. Sebelum pergi, Son Sujung bilang kepada Kang Bok Su kalau dia melihat perkelahian Kang Bok Su di belakang kelas tadi. Dan Son Sujung mengatakan kalau itu cukup keren. Mendengar perkataan Son Sujung, hati Kang Bok Su jadi kembali deg-degan dan terkesima. Ia jadi termenung sendiri dan merasa jatuh cinta kepada Son Sujung. Sampai-sampai kawan-kawannya datang pun ia tetap saja termenung dan terus saja memandangi Son Sujung dari jendela ruang UKS. Sepulang sekolah, Kang Bok Su pun menunggu Son Sujung pulang dan tanpa basa-basi, Kang Bok Su langsung mengajak Son Sujung untuk berkencan dan pacaran. Mendengar hal itu, Son Sujung pun kaget dan hanya tertawa. Kemudian, Son Sujung bilang kalau dia tidak mau berpacaran dengan orang bodoh. Kang Bok Su pun kemudian berjanji akan belajar lebih giat lagi agar tidak menjadi bodoh. Dan akhirnya, Son Sujung pun memberi syarat agar Kang Bok Su memperbaiki nilainya terlebih dahulu jika ingin berkencan dengan dirinya. Mendengar hal itu, Kang Bok Su pun jadi senang karena itu artinya dia punya harapan. Setelah itu, Kang Bok Su pun jadi sangat semangat dalam belajar. Bahkan, ia sangat rajin mengerjakan soal latihan dan membuat Son Sujung jadi heran dengan perkembangan Kang Bok Su. Dan episode 1 pun selesai dan kita langsung lanjut ke episode kedua. Oke lanjut. Di awal episode kedua, tampak Kang Bok Su kembali sedang belajar bersama dengan Son Sujung. Kini mereka belajar di rumah Kang Bok Su. Selesai belajar, Son Sujung merasa sangat lapar dan mereka pun akhirnya makan bersama. Seluruh keluarga Kang Bok Su pun jadi semakin heran. Karena selain jadi rajin belajar, kini rupanya Kang Bok Su sudah berani mengajak seorang gadis datang ke rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, ujian pun dilaksanakan. Seluruh anak tampak serius mengikuti ujian tak terkecuali Kang Bok Su. Selesai ujian, Kang Bok Su tampak sangat senang karena sepertinya dia mendapatkan nilai bagus dan segera ingin menunjukannya kepada Son Sujung. Namun ternyata Son Sujung sedang tertidur di atap sekolah dan hal itu membuat Kang Bok Su semakin terkesima melihat kecantikan Son Sujung. Kang Bok Su pun melindungi Son Sujung dari sinar matahari sampai akhirnya Son Sujung terbangun dan Kang Bok Su langsung membelai rambut Son Sujung. Hal itu tampak membuat mereka berdua jadi salah tingkah, namun juga membuat mereka menjadi semakin dekat. Sampai akhirnya di malam harinya, Kang Bok Su mengajak Son Sujung jalan untuk pertama kalinya menggunakan sepeda motor. Tak lupa, kini Son Sujung pun memeluk Kang Bok Su dengan erat di sepanjang perjalanan. Tampaknya mereka berdua kini telah resmi berpacaran. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat dan di sana mereka saling berbincang. Kemudian Son Sujung pun menagi hasil ujian Kang Bok Su tadi siang, yang belum sempat Kang Bok Su berikan kepada Son Sujung. Kang Bok Su pun sangat senang karena berkat Son Sujung dirinya mendapatkan nilai yang lebih baik. Meskipun belum setinggi nilai Son Sujung, tapi setidaknya kini nilainya telah menjadi lebih baik. Setelah itu, mereka kembali berbincang sampai akhirnya Kang Bok Su bertanya apa impian dari Son Sujung. Son Sujung pun bingung karena dirinya belum punya impian apa-apa. Namun Kang Bok Su menyarankan kepada Son Sujung untuk bagaimana kalau dirinya menjadi seorang guru saja. Karena itu sepertinya akan sangat cocok dengan Son Sujung. Son Sujung pun mempertimbangkan hal itu sampai akhirnya Son Sujung sepertinya tertarik untuk menjadi seorang guru. Dan kemudian mereka berdua pun menghabiskan malam bersama dengan sangat bahagia pada saat itu. Sampai tiba-tiba kita kembali dibawa ke masa sekarang di mana akhirnya Son Sujung benar-benar telah menjadi seorang guru. Ya, meskipun hanya seorang guru kontrak. Son Sujung terbangun karena ada seorang murid bernama Yong Min yang sedang ingin melakukan konseling karena dirinya merasa sangat stres akibat tekanan pelajaran. Akan tetapi, Son Sujung sendiri kini juga sedang mengalami banyak masalah yang membuat dirinya menjadi sangat stres juga. Akhirnya, Son Sujung pun hanya menjawab seperlunya dari curhatan muridnya tersebut. Dan tiba-tiba di sesi konseling, seorang pegawai kantin masuk dan menagi tunggakan biaya konsumsi Son Sujung yang telah menunggak selama 3 bulan. Son Sujung pun langsung menyudahi konselingnya dan menyarankan Yong Min agar bertemu dengannya lagi di lain waktu. Sementara itu, Son Sujung pun segera bergegas ke ruang administrasi untuk melunasi tunggakannya. Sebelum ke ruang administrasi, Son Sujung melewati kelas dan berharap seandainya saja ia bisa menjadi seorang guru tetap, maka dia tidak akan mengalami kesulitan finansial seperti ini. Dan ternyata, Son Sujung kini bekerja menjadi seorang guru di sekolah lamanya dahulu, yaitu SMA Sol Song. Sesampainya di ruang administrasi, Son Sujung langsung ditanya oleh kepala administrasi tentang kontrak kerjanya yang sebentar lagi akan habis. Kemudian, kepala administrasi menawarkan bantuan agar Son Sujung bisa menjadi guru tetap di SMA Sol Song. Namun, Son Sujung harus membayar uang sebesar 50 ribu won, karena kepala administrasi mengaku bahwa dirinya adalah saudara pemilik sekolah. Son Sujung pun kaget dan tentu saja menolak tawaran tersebut. Son Sujung pun mengancam akan melaporkan hal ini kepada polisi. Namun, kepala administrasi balik meledek nasib yang kini sedang dialami oleh Son Sujung. Sepulang dari pertemuan itu, Son Sujung mampir ke panti jompo tempat neneknya dirawat. Di sana, ia curhat mengenai permasalahan yang kini sedang ia hadapi, termasuk masalah finansial dan juga pekerjaannya. Di saat itu, ia jadi teringat akan Kang Boksu dan juga atasannya yang mengatakan kalau Son Sujung tidak akan diangkat menjadi guru tetap. Son Sujung pun merasa sangat bingung dengan hidupnya kini. Sampai akhirnya, saat Son Sujung pulang ke rumah, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan uang seluruh tabungannya untuk membayar kepala administrasi agar dirinya bisa menjadi seorang guru tetap, meskipun dia sangat bimbang akan hal itu. Keesokan harinya, Son Sujung merasa senang karena telah membayar sejumlah uang kepada kepala administrasi dan mengira kini dirinya telah bisa menjadi seorang guru tetap. Akan tetapi, harapan itu sirna seketika ketika seluruh staff di kantor guru memberitahukan jikalau kepala administrasi telah kabur dari sekolah dan membawa semua uang administrasi para murid. Mendengar hal itu, Son Sujung pun seakan tersambar petir di siang hari karena Son Sujung telah membayarkan semua uangnya kepada orang tersebut. Berulang kali, Son Sujung berusaha menghubungi si kepala administrasi tersebut. Namun tetap saja tidak ada hasil. Hal itu membuat Son Sujung semakin stres. Karena stres, Son Sujung pun jadi semakin murung. Bahkan ia tidak memperdulikan murid bimbingan konselingnya yang bernama Yong Min. Karena merasa semakin stres dan tidak ada orang yang bisa membantu, akhirnya Yong Min pun merasa ingin bunuh diri saja. Sebelum itu, ia menulis status terakhirnya sebagai pesan terakhir. Di status itu, Yong Min mengungkapkan semua unek-uneknya tentang kesetresannya di sekolah. Mulai dari tekanan pelajaran sampai perlakuan para guru yang acuh tak acuh. Setelah menulis status itu, Yong Min rupanya menghilang dan hal itu membuat seluruh sekolah jadi geger. Karena orang tua Yong Min melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dan lagi, berita ini juga rupanya menjadi berita yang viral di seluruh Korea. Hal ini tentu saja membuat seluruh pihak sekolah menjadi sangat panik. Termasuk Son Sujung yang kemudian mencari Yong Min kemana-mana. Setelah mencari kemana-mana, Yong Min tiba-tiba mengirim pesan kepada Son Sujung dan mengatakan kalau dirinya ingin bunuh diri. Son Sujung pun bertanya di mana keberadaan Yong Min dan langsung bergegas mendatangi lokasi Yong Min. Son Sujung pun mendatangi Yong Min yang kini berada di tepi jembatan untuk bersiap bunuh diri. Sesampainya di tepi jembatan, Son Sujung bukannya membujuk Yong Min untuk membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Son Sujung justru mengajak Yong Min untuk melakukan bunuh diri bersama-sama. Karena Son Sujung juga sangat stres menghadapi masalah hidupnya. Dan singkat cerita, setelah segala perdebatan di tepi jembatan tersebut, Yong Min jadi malah mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan meminta maaf kepada ibu guru Son Sujung. Namun, karena Son Sujung menaruh ponselnya di pagar jembatan, saat mendapat panggilan, ponsel Son Sujung jadi bergetar dan hendak terjatuh. Karena refleks, Son Sujung pun dengan sigap mencoba menangkap ponselnya yang terjatuh. Namun sayang, hal itu membuat Son Sujung jadi terjatuh dari jembatan akan tetapi masih sempat ditangkap oleh Yong Min. Di tempat lain terlihat Kang Bok Su sedang kembali menjalankan pekerjaannya. Kali ini dia mendapat tugas untuk menyampaikan pesan pemutusan hubungan dengan seorang wanita. Di sisi lain, Yong Min rupanya semakin lama semakin tak tahan menahan Son Sujung. Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh bersama dari atas jembatan ke dasar sungai. Hal itu ternyata dilihat oleh seluruh orang yang ada di tepi sungai. Termasuk Kang Bok Su dan wanita yang tadi ia putuskan hubungannya. Melihat kejadian itu, tak ada satu orang pun yang mau menolong Son Sujung dan Yong Min. Mereka hanya ribut di pinggir sungai. Termasuk Kang Bok Su. Wanita yang tadi melihat hal itu pun menyuruh Kang Bok Su untuk menolong mereka. Namun Kang Bok Su menolak karena ia hanya akan melakukan sesuatu hanya jika ia dibayar. Mendengar hal itu, wanita tadi pun bilang kalau dia akan membayar Kang Bok Su untuk menolong Son Sujung dan Yong Min. Tahu dirinya akan dibayar, Kang Bok Su pun segera melompat ke sungai dan segera menolong mereka. Di sisi lain, Son Sujung yang tidak bisa berenang pun semakin lama semakin tenggelam ke dalam sungai. Di saat-saat kritisnya, Son Sujung jadi teringat akan sosok Kang Bok Su yang semakin lama semakin mendekati kepadanya. Karena yang menolongnya memanglah Kang Bok Su. Kang Bok Su yang berhasil meraih Son Sujung pun dengan segera membawa Son Sujung berenang ke permukaan. Dan film pun langsung bersambung. Nah, itu dia keseluruhan alur cerita dari episode 1 dan 2 drama Korea yang berjudul My Strange Hero. Nah, gimana? Seru kan? Mari kita nantikan kelanjutan episode berikutnya ya. Sekian dari pembahasan Mimin kali ini. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah! 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 Dadah!